Tentu kita memiliki dua langkah ya, langkah pertama langkah internal, kita akan menyelesaikannya secara internal. Ada tim internal akan menyelesaikan tentu sanksi-sanksi internal nanti. Saat yang sama juga selain mekanisme internal, penyelesaian kita adalah juga kita tentu menyerahkan, menghormati mekanisme hukum positif dan berlaku. Karena sudah pada posisi tersangka, sehingga kita ikuti, kita hormati untuk terus ada proses hukum sesuai dengan undang-undang dan mekanisme hukum yang berlaku. Saya kira itu.